Saya suka sama uang Masurman, saya itu mau dengan uang. Ketika ada seseorang yang berkomentar di Youtube saya, kebanyakan mengatakan bahwa saya suka dengan uang, saya mau dengan uang. Tapi kenyataannya hidupnya tidak punya uang. Tetapi faktanya bisnisnya jatuh. Ini berarti Anda tidak suka sama uang. Ini tandanya Anda takut dengan uang. Kita bahas ya di Ado Video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel Youtube Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana membuat hidup penuh kenyamanan, hidup penuh keajaiban. Semuanya bermula dari mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Saya menulis banyak buku tentang pikiran. Ada buku 10 Kajapan Pikiran. Ada buku Alfa Telepati. Ada buku Kitab Kunci Penarik Rejeki. Ada buku Kitab Satu-Satu Kalimat Sugesti. Semuanya adalah buku yang membahas tentang bagaimana menggunakan kekuatan pikiran dengan benar. Semua orang punya pikiran. Semua orang punya kepala. Tapi kenyataannya, tidak semua orang tahu bagaimana mengontrol pikirannya. Tidak tahu bagaimana orang mengendalikan pikirannya. Khususnya ketika urusan finansial. Kenyataannya, di negara kita, orang yang kaya itu sedikit. Orang yang punya saldo 2 miliar itu sangat sedikit. 0,01 sekian. Dari jumlah penduduk kita, 280 juta penduduk. Artinya, sangat sedikit sekali. Lalu, kenapa ini terjadi? Kalau dihubungkan dengan ilmu sosial, mungkin ketimpangan sosial, dan sebagainya. Tapi, saya mencoba melihat dari sisi pikiran. Ketika saya bertemu banyak orang di kelas AMC. Ketika saya bertemu banyak orang di kelas reguler, kelas privat, kelas platinum. Dan saya membuat sebuah formula, membuat sebuah rumusan yang sebenama Alphaman Control. Saya buat ada kuisoner bakat kaya untuk melihat dulu di awal, apa sih isi pikiran Anda. Dan ternyata, ketika kelasnya reguler banyak orang, yang isinya bagus, yang isinya suka dengan uang, hanya sedikit, 1-2 orang saja. Dan memang, dia lebih bagus finansialnya. Kebanyakan, orang nilainya takut dengan uang. Nah, ini baru Anda ketahui kalau Anda belajar di kelas AMC. Anda bisa hubungi tim saya untuk daftar di kelas AMC, baik itu reguler, kemudian privat, dan juga platinum. Ini membuktikan bahwa ketika banyak orang di mulutnya, mengulang-ulang, saya mau uang, saya cinta uang, saya suka sama uang. Di mulutnya ketika ditanyakan, pasti bilang, saya suka sama uang. Tapi ternyata isi kepalanya takut dengan uang. Isi kepalanya itu penuh dengan doktrin yang melemahkan. Bapak hadiah yang lalu, saya bertemu dengan seseorang peserta kelas privat, dia ke Surabaya, dia dari Bojanegoro. Seorang bapak, dia pemilik yayasan pendidikan, penuh pesantren gitu ya, dipanggilnya Gus. Dia ikut kelas AMC karena diberitahu oleh temannya. Temannya ini dulu sempat susah juga, kemudian ketika bajar kelas AMC, sudah mulai bagus jad bisnisnya. Dan si bapak ini merasa bahwa dia jatuh, dia sedang susah, kemudian istrinya minta pergi ke alasan ekonomi, kemudian diketemukanlah dengan AMC dan dia belajar. Ketika di kelas AMC, bapak ini menangis. Kenapa menangis? Karena dia terharu sadar bahwa saya salah selama ini. Apa yang saya pahami salah. Dia seorang Gus, kemudian dia menangis, dia terharu karena bahwa bukan Allah yang menghukum dia, bukan Allah yang menguji dia. Tapi kesalahan ada di pemahamannya. Sempat saya berdiskusi dengan mengeluarkan bapak ayat-ayat Al-Quran, bapak ini akhirnya terharu dan menangis. Nah, ini membuktikan bahwa pemahaman yang ada membuat seseorang itu hidupnya seperti apa. Kalau pemahamannya itu salah, pemahamannya itu tidak enak, maka pasti hidupnya juga tidak enak. Berarti parameternya adalah lihat hidup Anda. Kalau hidup Anda itu enak, hidup Anda itu nyaman, maka apa yang Anda pahami itu benar. Tapi kalau hidup Anda tidak enak, hidup Anda tidak nyaman, maka yang Anda pahami itu salah. Ini sudah hukumnya. Dan banyak orang itu merasa apa yang dia pahami benar. Kemudian dia merasa bahwa hidupnya pura-pura enak, padahal tidak enak. Menganggap bahwa sudahlah nasib saya diterima saja, pasrah saja, jalani saja. Padahal itu semua hasil dari pegang di kepalanya. Hasil dari apa yang dia pahami selama ini. Hasil dari dia baca buku, dia belajar, dia dengerin ceramah dan sebagainya. Ini yang membentuk pola di pikiran kita, di pikiran seseorang, dan itulah yang menjadi realita di hidup seseorang. Kenapa perlu belajar, perlu ikut kelas AMC? Karena di situ kita belajar, saya mencoba memunculkan apa yang salah di kepala Anda, dan membuat Anda sadar bahwa, oh iya, salah ya. Nah, inilah kesadaran sejati sebetulnya. Jadi, ketika ada orang mengatakan kesadaran murni dan sebagainya, sebetulnya sadar itu ya sadar bahwa, oh iya, saya salah. Oh iya ya, harusnya seperti ini. Nah, itulah klik kesadaran, itulah sadar, apalagi tentang urusan uang. Sebagian orang kemudian merasa bahwa uang itu sesuatu yang negatif, uang itu sesuatu yang membuat jadi susah. Ini penghambat Anda sebetulnya. Ketika Anda nggak suka sama uang, ketika di kepala Anda banyak doktrin, banyak pemahaman yang salah, maka hidup Anda juga salah. Saya pernah buat video bahwa jangan ngotot dengan apa yang Anda pahami. Jangan merasa benar dengan apa yang Anda pahami. Kalau hidup Anda tidak enak. Dari apapun golongan Anda, Anda agama apapun, Anda profesi apapun, semuanya tergantung dari program di kepala Anda. Ketika programnya itu mengkayakan, maka pasti hidupnya kaya. Tapi ketika programnya itu miskin, maka hidupnya miskin. Percuma Anda berganti-ganti bisnis. Percuma Anda berafirmasi berkali-kali. Ketika tidak mengubah program di kepala Anda, jadinya sia-sia. Yang Allah inginkan adalah merubah. Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri nasibnya. Merubah, bukan mengulang-ulang. Saya pernah katakan, nggak ada gunanya mengulang-ulang afirmasi. Selama programnya belum dirubah. Jadi, ketika Anda mengatakan, saya suka sama uang, ketika Anda berkomentar, saya suka sama uang, cek dulu di kepala Anda. Betulkah memang pemahaman Anda tentang uang benar? Betulkah semua data di kepala Anda benar? Ataukah Anda hanya mengulang-ulang di mulut saja tanpa tahu artinya? Ingat, hidup itu sekali. Karena sekali, maka harusnya dinikmati. Karena sekali, harusnya diisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Dibuat jadi enak, dibuat jadi kaya. Bukan dibuat jadi susah, bukan dibuat jadi penuh ujian, juga bukan dibuat untuk jadi penuh kesabaran. Buatlah hidup penuh kesenangan, hidup penuh dengan kenikmatan, dan itulah yang Allah inginkan. Allah menginginkan Anda hidupnya itu penuh dengan kenikmatan. Bermula dari program di kepala Anda. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya cakap terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di kaya kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari kaya kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga, kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, Maka kamu sarankan mereka untuk nonton di cahaya kehidupan.